Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei cumanah lover Senang jumpa lagi kita dalam channel yang paling ngetan sejagat raya ini Cumanah cerita mangsa dan aktivitasnya Sudah sejak lama manusia ingin pergi ke matahari Keinginan itu semakin besar ketika teknologi kedudiantaraan jalan berkembang Keinginan itu pun didukung oleh para ilmuwan yang ingin tahu rahasia matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi Tapi untuk memujudkan keinginan itu tentu memerlukan dukungan berbagai teori fisika dan astrofisika Serta membuat wahana yang kuat menghadapi panas matahari Bulan Agustus tahun 2018 NASA meluncurkan wahana Surya Parker untuk menjawab keinginan manusia menuju matahari Sebuah wahana yang didesain kuat menghadapi panasnya matahari Salah satu tujuan utama misi wahana Surya Parker ini adalah terbang melintasi corona matahari Corona matahari adalah wilayah atmosfer matahari yang dinominasi medan magnet Secara ilmiah ini adalah tonggak sejarah yang besar bagi manusia Para ilmuwan tahu tentang bintang dengan rasi-rasinya Para ilmuwan juga tahu matahari selalu berubah karena termagnetasi Perlu diketahui suhu corona matahari mencapai 1.600.000 derajat celcius Sementara suhu di permuka matahari memang agak lebih sejuk dibanding corona Yakni sekitar 5.600 derajat celcius Dengan wahana Surya itu akan bisa diketahui kenapa corona lebih panas 300 kali daripada permuka matahari Angin matahari itu meluncur dalam kecepatan tinggi hingga ratusan ribu kilometer per jam Dan dapat menjangkau serta merusak satelit yang melayang di orbit bumi Wahana Surya Parker yang didesain dan dikembangkan di Johns Hopkins APL Mengacu pada teori angin matahari yang ditemukan Dr. Eugene Parker Ini hanya langkah awal bagi wahana Surya Parker yang saat ini masih terbang melintasi corona matahari Selanjutnya wahana itu akan menjejaki matahari Dan bayangkan betapa menakjubkan nantinya ketika kita sedang mengamati gerana matahari Tampak sebuah wahana luar angkasa melayang-layang di perbukaan matahari Wahana Surya Parker didesain untuk memiliki kecepatan hingga 690.000 kilometer per jam Artinya jika kita naik wahana itu untuk terbang dari Jakarta Tujuan Florida Amerika Serikat hanya dalam hitungan menit kita sudah sampai di tujuan Tahun lalu wahana Surya Parker NASA itu terbang lebih dekat matahari Belum ada satupun wahana angkasa luar yang pernah sedekat itu Bahkan dalam kesempatan tersebut wahana ini berhasil mengumpulkan data yang spektakuler Dari tepi corona yang jutaan derajat panasnya dari matahari Selamat menikmati Selamat menikmati Dengan data itu memungkinkan para fisikawan Surya untuk memetakkan sumber komponen utama angin matahari yang terus menerus menghujani atmosfer bumi Sambil mengungkapkan pembalikan medan magnet aneh yang dapat mempercepat partikel-partikel ini menuju planet kita Rencana besar menuju matahari ini sebetulnya sudah diajukan para ilmuwan pada tahun 1958 silam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati